Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan Muhammad Sofan Romli mohon maaf kali ini saya nggak pakai video ya kameranya biasa lagi dikses video kali ini saya akan membuat cerut ya read update delete untuk tabel masker jadi kalau Anda membutuhkan gimana sih caranya bikin nambah data ubah hapus ini mungkin video ini jawabannya ini ngambil ada ya satu dulu ya dulu kita coba sih kita langsung saja jadi saya punya satu tabel masker nah tabelnya adalah tabel layanan di isinya seperti ini cuman satu setunya ya yang nanti akan ditampilkan jadi ini pastinya simpel banget ya jadi kita mulai saja langsung coding ini saya akan menggunakan yang udah ada aja jadi eh saya copy paste aja jadi seperti biasa saya open eh yang sudah ada itu eh ya ini ya saya ngambil dari eh yang sudah ada ada saya punya ada jakat Hai nah seperti biasa saya buka tiga ya model controller view terus kemudian saya save as ini saya dulu kalau misalnya anda ada yang ingin minta dijelaskan lebih lanjut silahkan tulis di kolom komentar ya ini nama tabelnya adalah layanan jadi saya bikin layanan Hai nih kontrolernya ganti layanan kemudian disini juga modelnya ganti namanya jadi layanan setelah itu tinggal kita eh replace saja replace saja jadi jakatnya kita replace ctrl-h dan ganti dengan layanan Hai kiri plus o simpen ini plus o simpen yang ini juga replace o simpen eh tapi kita lihat sekarang sudah ganti jadi layanan semua ya Hai sekarang kita tinggal sesuaikan tampilannya Hai ini jenis layanan dan daftar-daftar layanan yang disediakan kita daftar layanan aja deh daftar layanan terus ini untuk tambahnya Hai ini sesuaikan dengan kolomnya ya nomor sama layanan aja nomornya udah di atas ini layanan aja Oke kita cek kebawah satu eh ini ini di atas ini di atas ini di atas ini layanan layanan ID layanan id layanan Hai di bawahnya berarti di hapus Hai ini ganti dotar kemudian kebawah ini di delete-nya ini hapus layanan oh ini bukan daftar ya edit layanan ini juga tambahnya tambah layanan jadi sesampai delete terus disini layanan id disini salah nama layanan ini formnya modalnya kalau saya yang gede modal biasa aja terus yang dibawahnya berarti dihapus aja sampai keterangan oke udah simpan terus masuk lagi kesini ini rule-nya kemudian layanan ini sudah nah ini layanan aja ini dihapus ini con all ini gak ada oke add layanan nah ini created by-nya tetap ada dari id-nya kemudian kemudian disini update-nya layanan doang disini push sampai sini delete-nya ada masalah ini jantung disini simpan terus kesini di modelnya kita cek ini gak usah kemudian 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 simpan sekarang kita coba dari plus 2 alamannya ada di master layanan oke udah sip ya coba tambah nama layanan misalnya ini ini ada kurban whatsapp video sedap sumpah takat layanan apa lagi ya ini kan namanya juga nyoba ya coba sejajar nama layanan oh ini namenya lupa layanan thank you ini namenya ini placeholdernya nama layanan refresh tambah coba nada-nada ya coba serang edit cobaan kelasannya nyoba aja simpan oh belum simpan eh update layanan input post layanan cobaan kan tadi saya coba kita cek di database nya oh belum tersimpan jadi dia enggak kesini ajak update nya enggak kesesi sama dia kita cek di save nya edit layanan save method update save 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 method update jrl admin layanan ajak update l delete nah kita inspect ya lamanya biar ketahuan kita selalu edit ini statusnya true tapi dia enggak enggak mau nyimpan berarti ada masalah di data biasanya layanan updated add updated add updated updated by atau ini salah nama tabel ini nama kolomnya salah saya ganti dulu update update sudah di save yang di local saya ganti yang di local dulu oke ya harusnya sekarang sudah tidak ada masalah selesai cobaan ini adalah cobaan simpan ya udah ya sekarang sekarang udah muncul edit nya terus bilet nya kita coba hapus aja simpan nah udah ada tapi di database kan belum ada makanya saya mau tambahkan disini untuk data ini kan soft bilet ya jadi kalau sudah dihapus masih bisa dikembalikan sebetulnya jadi saya pengen tambahkan ini data yang belum dihapus terus saya mau tambahkan lagi data yang sudah dihapus ya jadi ada dua ini oke kita coba sebentar ya 2020 20 eh kalau ada dimana ya saya lupa lupanya sekolah si adik saya punya ini itu di adik punya apa pernah bikin dulu waktu di adik jadi diajak list ada parameternya gitu bari 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 ini nah ini jadi disini saya tambahkan parameter nanti ya jadi atasnya saya tambahkan dulu untuk tombolnya jadi ada data all ada data terus bagaimana data all itu data yang semua data yang belum dihapus yang data teras itu yang data yang sudah dihapus ada recycle bin kita lihat ini tampilannya jadinya ada data ada recycle bin ini table didestroy dulu get data nya itu ketika diklik didestroy terus get data kalau ini on klik berarti trust sekarang kita tambahkan fungsinya nah ini di read fungsinya kita di ready ya ready fungsinya kita tambahkan get data terus kita bikin fungsin get data neget data ini kan memang manggil tabel ya nah manggil tabel jadi yang ini itu kita nggak pakai lagi oh ini kita boleh cut ya pindahkan ke ini ya ini kurang lebih sama sih jadi ini dihapus terus disini tambahkan parameter 1 ini untuk get datanya terus kita bikin fungsin untuk trust nya ya nah ini trust nya 0 ini sebetulnya sama nih atau all disable true false yang membedakan cuman ini aja nah makanya disini saya kasih jadi saya nggak bikin dua fungsin saya bikin satu fungsin aja buat fiturnya hemat gitu ya ini get data disini saya tambahkan fungsinnya param parameternya so jadi ini dihapus ya terus disini get data parameternya satu ini kalau satu kayak gini l 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 dulu ada yang lebih praktis setelah dibandingkan dengan penggunaan L bisa belum mau coba di sini fall Hai disini truk Hai nah kayak gini jadi disini fungsinya ini get data satu ini get data is get data 0 ya jadi disini ajak list plus param Hai cepan sekarang kita ke kontrolernya kontrolernya jakusnya kita tambahkan parameternya ini pencarian ini ini tambahkan orang-orang ya simpan terus eh ini kan kalau misalnya datanya satu jadi if Hai param sama dengan satu Jadi kalau misalnya yang mau ditampilkan adalah data yang belum dihapus akan ada edit sama delete tapi kalau misalnya di yang sudah dihapus yang tampilkan itu adalah data yang sudah dihapus maka yang akan ditampilkan itu adalah parameternya batal hapus Hai eh ini langsung a-class ya Hai disini Hai orang-orang dengan Hai ini pakai warning Hai wajibar ini warning ini batal hapus terus on kliknya disini berarti bukan delete ya tapi cancel delete ini kemudian eh ininya kita ganti pakai yang ini aja pakai cek ya kita cari ikonnya phone awesome cek hai 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 oke yang ini deh udah buletnya Hai ini Hai nah ini yang buletan hai 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 agak pusing pola teh kalau ngaput lambung nggak boleh ngopi ngopi pusing hai 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 kita copy dulu copy simpan terus nanti cancel delete nya nanti ya kita ke modelnya dulu sekarang biar data tablenya filternya is filter table filter ini tambahkan param param sama dengan 1 l kebalikannya is not nul kebalikannya copy ganti sip sekarang sensor delete nya kita bikin fungsin untuk sensor delete nya dulu kita copy aja Oh ya sini Hai ini namanya tadi pasti aja jangan aman ini admin slash layanan ajak batal ID terus kontrolernya kita copy hai 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 bayanan ID hai eh datanya disini Ray ya hai 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 agil tetepnya bisa Nuh kemudian di letak bayinya bisa 0 juga terus Hai bilet-biletet tulisannya set-set 0 juga nah terus update-nya hai 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 senyanya disini Hai batal hapus itu ya Nah jadi ini pengguna pengguna yang di-update adalah tabel layanan array-nya layanan ID sukses mengembalikan data ya oke simpan set balik lagi ke sini get data ini get data data input ya tadi kan kita punya data yang sudah dihapus ya itu muncul dilesai kerbin Oh ini ininya belum diganti ini namenya bakal hapus Hai tokembalikan kembalikan daya kau coba kembalikan sukses mengembalikan data sekarang cobaan ada lagi hapus alasannya coba Oh ya di sini hilang muncul di resiko bin sini kembalikan resiko binnya kosong jadi kalau mau main save delete save delete kayak gitu ya jadi enggak dihapus jadi ngapusnya dari data bisnya Hai setelah bisnya di dilatih hai oke Hai hit ini tuh ya eh itu membuat tabel master gampang banget ya nggak sampai 30 menit selesai satu platform orang-orang bikin yang nih jenis layanan Hai eh tak gitu aja dulu deh ya videonya saya tetep dulu aja biar nanti disambung di part yang berikutnya biar Anda nonton juga nggak kelamaan deh orang-orang kemarin kan Hai sama satu jam makan ya sampai dua jam itu nah ini sampai situ aja live codingnya terima kasih sudah ada yang menyimak kalau misalnya pengen lebih detail penjelasannya hari boleh request di kolom komentar lagi saya buatkan video terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh